Upaya pencarian dan penyelamatan KRI Nanggalam 402 yang hilang di perairan Bali terus dilakukan. Namun hingga kami siang, keberadaan KRI Nanggalam 402 belum terdeteksi. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahayato berharap seluruh awak kapal selam tersebut dapat diselamatkan. Dalam konferensi pers yang digelar di Base Off Lanut 1 Gusti Ngurah Rai, Bandung Bali, kami siang, Kepala Staff Angkatan Laut Laksmana TNI Yudho Margono mengatakan TNI AL sempat mendeteksi adanya gerakan lewat magnet meter dari KRI Rimau pada kamis pagi. Kemagnetan yang tinggi itu ditemukan di kedalaman 50 hingga 100 meter melayang. Temuan ini diharapkan bisa menjadi titik terang pencarian. Kasal berharap KRI Riegel yang akan segera tiba dan KRI Pulau Rimau 724 yang dipasangi multibim Exo Echo Sounder bisa membantu merinci temuan awal ini. Estimasi KRI Nanggala timbul sesuai jadwal ini adalah jam 05.15. Jadi harusnya jam 05.15 apabila komunikasi tidak terjalin sesuai jadwal mereka sebenarnya sudah harus timbul. Ya namun demikian pada jam 05.15 KRI Nanggala tidak timbul. Kemudian pada jam 05.15 kita adakan prosedur sub-lock yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak, dan diduga mengalami permasalahan. Kemudian pada 06.46 kita laksanakan isarat sub-miss. Jadi 3 jam dari waktu hilang kontak. Ya sehingga seluruh unsur-unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan pencarian, latihan kita tunda. Selanjutnya akan kita laksanakan isarat sub-sang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik. Jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik, artinya belum terdeteksi di mana posisinya, sehingga belum kita isaratkan untuk sub-sang sesuai tadi yang disampaikan Bapak Panglima TNI.